hai oke sesuai tema nah membuat sebuah merubah sebuah lampu ini menjadi berguna ya bagi motor kalian nah ini motor saya lagi ini lagi ngambek seperti ini keluarnya kita Nyalakan kontaknya kemudian kita starter ya ini tidak bisa hidup atau menyala mesinnya perhatikan kita Nyalakan lagi nah jika teman-teman punya kendala seperti ini motor kalian Oke kita pancal saja seperti ini nah ini ini terjadi karena apa akhirnya tekor ya akhirnya habis sepenuhnya atau berkurang jika kalian tidak punya charger ya kalian bisa menonton video ini kita akan membuat alat yang sangat simpel nah ini menggunakan sebuah lampu jadi cara saya tuh karena tidak punya charger ya mau beli juga tidak punya kemudian mau pinjem malu pinjem ke siapa mau cas ya Nah ini saya menggunakan sebuah lampu lampu jari ya atau lampu LHE kemudian saya bongkar bagian akhirnya dan lampu yang tadi kita ambil selanjutnya kita pasang seperti ini ini fitting lampu kita masukkan saja seperti ini Oke ini khusus yang tidak punya charger buat ngisi aki ya kemudian juga malu untuk pinjem ke temen mau membeli harganya ya cukup mahal ya kalian bisa menggunakan sebuah lampu LHE atau lampu jari lampu tabung ya Nah seperti ini kemudian ini apa colokan konektor dan capit buaya seperti ini ini saja Nah kita tinggal colokan di konektor yang kita modif ya yang saya modif di lampu ini colokan saja itu sudah sesuai positif dan negatifnya nah selanjutnya kita tinggal colokan ini ini ke listrik ya Nah ini di mode lampu model lampu itu tetap menyala kemudian suitenya itu untuk mode 12 volt atau 15 volt di capit buaya itu output Nah kita tes menggunakan lampu bolam nah seperti ini lampu motor ini ya kita tes nah ini bisa menyala terang artinya ya ini sekitar 15 volt atau 14 volt ya setelah itu kita tinggal colokan saja ke akinya seperti ini teman-teman ya ini sangat simpel tanpa biaya kemudian juga dari lampu itu masih kita pakai ya tidak kita rusak cuma kita memodifnya menjadi dua fungsi untuk lampu kemudian bisa untuk charger ya Nah seperti ini sangat simpel sekali oke bagi teman-teman yang ingin membuatnya mohon jangan di skip karena ada penjelasan yang mungkin terlewatkan ya Nah seperti ini saja Hai jika sudah penuh kita tinggal copot tinggal copot kemudian mau dibuat lampu tinggal menyatakan Oke simak videonya nah oke saya menggunakan sebuah lampu biasa ya lampu ini merek panasonic sekitar 20 watt ya atau 24 nah semakin besar semakin bagus jika teman-teman punya ya seperti ini nah yang model ini mudah untuk dilepas ya beda dengan lampu Pilip nah ini tinggal tekan saja otomatis chargingnya itu udah lepas tidak rusak kalau lampu yang Pilip itu susah untuk lepasnya kalau ini gampang nah oke teman-teman yang kita ambil dulu bagian tabungnya tabungnya itu kita besarkan dulu agar mudah untuk kita modifikan ya Nah kita lepaskan dulu oke untuk bagian ini mengharap hati-hati karena itu mudah patah ya kaki tabungnya itu mudah patah nah setelah kita ambil seperti ini kita lepaskan bagian trafo ya lepaskan timahnya dibawahnya dulu kemudian kita angkat nah seperti ini teman-teman ya ini sudah saya lepaskan timahnya dibawah kemudian kita tinggal angkat saja dan perhatikan untuk trafo ini memiliki empat kaki ya empat kaki itu yang berfungsi hanya dua nah selanjutnya kalian gunakan kopi soetapa untuk mencongkel ini bagian yang putih-putih itu apa ya bagian isolasinya nah ini kalian congkalk dulu seperti ini teman-teman ya kita sunggal atau lepaskan yang dulu bagian solasinya ini nah setelah itu kalian tekan-tekan saja jika dirasa sulit kalian bisa pakai cara ini cukup ditempelkan ke pemanas ya solder kira-kira lihat 10 menit 5 menit 3 menit ya setelah itu kalian goyang-goyang saja bagian inti feritnya nah otomatis dia akan lepas sendiri karena lemnya sudah lunak ya selanjutnya seperti ini teman-teman ya trafonya itu ada empat kaki namun yang berfungsi atau ada kabelnya itu hanya dua karena ini seperti induktor ya karena trafo ini induktor ya selanjutnya kalian siapkan kabel email ya nah kabel email ini biasa di seperti di trafo itu untuk besar kecilnya disesuaikan saja ya maksudnya muat tidaknya nah setelah itu kalian lilit seperti ini untuk arah lilitan terserah berlawanan jarum jam juga bisa atau searah jarum jam juga bisa nah untuk bagian ini usahakan yang rapat kemudian rapi pokoknya jangan sampai renggang ya ya serapat mungkin jangan sampai renggang nah seperti ini untuk lilitannya banyaknya sekitar berapa ya bisa disesuaikan ya bisa 14 atau 15 atau 20 lilit ya tergantung kita coba dulu jika kurang volnya kurang bisa kita tambah lilitan kemudian jika halnya besar kita bisa kurangi lilitannya nah seperti ini Oke selanjutnya kita pasang bagian inti baritnya dan jangan lupa lem kembali biar rapat ya biar rapat kalian harus lem selanjutnya kalian pasang seperti semula ya seperti semula seperti ini nah usahakan soldera nya kuat ya karena ini akan sedikit panas ini harus banyak soldera nya ini akan mengakibatkan sedikit panas teman-teman dan kalau bisa bagian ini dilindungi dengan isolasi anti-anti bakar ya untuk bagian kawat tembaganya ini nah setelah itu kalian perhatikan ini ada output kapasitor kemudian output trafo ya output kapasitor sebelah sini kemudian ini kemudian output trafo nah untuk c-coupling nya ya tidak terpakai ya kita jumper bagian output 1 output 1 dari trafo ya output 1 dari trafo kemudian output 2 dari c-milar ya kapasitor Nah seperti ini kita jumper seperti ini yang c-coupling biarkan saja nah perhatikan itu output dari c-milar kemudian disini output dari trafo ini langsung di jumper ya oke selanjutnya dioda ya kalau dioda bisa menggunakan satu tapi saya memilih menggunakan dua ya ini untuk positifnya seperti ini positif dan negatifnya atau warna gelangnya nah kalian pasang seperti ini dan untuk yang kelilitan tambahan itu kita pasang di dioda ini di bagian positif dioda kita sambung di kedua ini ya berarti yang positif berarti yang positif 2 plus volt itu di dioda disini kemudian yang negatifnya ada di kabel itu terserah ya oke kita pasang dulu kita pasang dulu fitting lampunya kita coba sebelum kita kemas nah untuk teman-teman yang baru gabung mohon dukungan kita bisa nyali komen dan oh subscribe ya Nah kita siapkan avometer ya kita siapkan avometer untuk tes ya nah untuk bagian ini harus hati-hati ya karena ini nyetrum nah kita tes bravo volt kemudian negatifnya di kesini bisa nah ini bisa 12 13 sampai 15 kita geser apakah terlihat ya kita geser apakah terlihat ya nah sebelah sini bisa 15 sampai 16 volt ya 17 ini mentoknya ini berapa 16 ya 16 volt bagi untuk negatifnya negatifnya itu dipindah ya dipindah sebelah sini kemudian ini bisa 13 volt kita cek menggunakan lampu LED yang 12 volt seperti ini kita cek apakah bisa menyala nah ini bisa sangat terang teman-teman ya lampu LED ini 12 volt ini sangat terang tanpa elko sangat terang oke selanjutnya jika dirasa sudah berhasil hmm avoco ini brodol tapi avoco oke jika sudah berhasil teman-teman ya kita kemas kita lepaskan dulu ini bagian diodanya kita lepaskan dulu diodanya kemudian kita singkirkan semua nah kita masukkan nah kita masukkan kesini ya untuk kabelnya biar bisa keluar oke kita masukkan nah jika punya teman-teman punya yang lebih besar ya wattnya semakin bagus karena amparnya juga semakin besar otomatis jika wattnya besar oke kita keluarkan semua kabelnya ya keluarkan semua kabelnya yang kita tambah lilitan kemudian kita jumper dan selanjutnya kita pasang tabungnya sesuai yang kita bongkar tadi ya jangan sampai tidak terpasang pokoknya dipasang seperti semula lah yuk nah seperti ini selanjutnya 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 kita coba ya nah jika sudah bisa menyala nah ini diodanya lupa mau ditaruh dimana di luar ya enak kan di dalam jadi saya taruh di dalam untuk pemasangannya sama seperti tadi ya waktu ceknya nah ini udah saya pasang teman-teman saya skip diodanya saya taruh di dalam kemudian siapkan juga konektor kemudian suite tidak harus seperti ini yang penting bisa berfungsi teman-teman ya atau praktis lah kalau ini apa adanya karena mau beli tidak ada uang ini nah seperti ini saja saya pasang suite-nya di jamperan antara C output ya dan nah kita sudah pasang semua untuk konektor kemudian suite-nya sudah kita pasang selanjutnya kita gunakan ini ya cabut buaya dan buat masukan ini ya biar praktis lah biar bisa diambil kapan saja nah sangat mudah seperti ini saja oke kita coba ya kita coba caranya seperti ini teman-teman ya kita tinggal pasang kemudian nah pasang seperti ini ini di mode lampu kemudian suite-nya buat mode yang ini tidak metrum yang 12 volt atau 16 volt nah kita cek menggunakan bohlam motor ini bohlam yang 12 volt jika ini terang otomatis ya ampernya ya sekitar 2 ampernya ya sekitar 2 ampernya atau 3 ampernya wah ini sangat terang ya mungkin bisa 5 ampernya loh nggak saya cek apa saya lagi berdodol ini wah sangat terang oke selanjutnya kalian tinggal pasang di motor ya di aki atau baterai kalian nah seperti ini saja sangat simple dari sebuah lampu LHE teman-teman ya dari sebuah lampu LHE yang masih bisa kita gunakan ya kita tidak merusaknya namun kita membuat atau memodif menjadi 2 fungsi nah seperti ini oke teman-teman jika kalian suka video ini video-video kreatif atau video yang mendidik ke pendidikan silahkan di share di teman-teman kalian dan jangan lupa dukung saya klik komen dan subscribe untuk yang belum dan semoga bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya terima kasih terima kasih